kita lanjutkan dengan pembahasan str replace dan disini saya memberikan kalimat sama dengan mungkin mungkin semacam ini dan saya mau memberikan ini eho dan str garis bawah replace lalu disini ada 3 argument, 3 parameter dan yang pertama itu adalah kata yang ingin diganti dan yang kedua adalah kata pengganti dan disini adalah kalimat yang diganti variable yang diganti disini saya memberikan kalimat disini saya mau mengganti dengan didatang saya ganti dengan datang huruf besar semacam itu dan jika saya simpan sekarang lalu saya pergi ke sini dan disini saya sudah mempunyai oke kurang A saya simpan hanya disini halo selamat datang di php tutorial dasar dan saya bisa mengganti beberapa kata sekaligus dan disini saya memberikan dolar kata 1 mungkin dan sama dengan array lalu saya mau mengganti selamat dan saya memberikan tanda kutip selamat akan saya ganti lalu php juga saya ganti dan koma lagi tutorial juga saya ganti lalu dasar dasar juga saya ganti dan disini saya memberikan dolar kata 2 dan disini array juga dan saya mau mengganti S nya besar lalu koma dan php besar koma lagi dan tutorial besar dan koma lagi dasar huruf besar dan jika saya simpan disini lalu saya pergi ke browser oke disini belum kita perintahkan kata 1 dan kata 2 dan saya disini hanya memberikan dolar kata 1 dan disini dolar kata 2 yang diganti ini sebagai penggantinya ini jika saya simpan sekarang dan saya pergi ke sini reload saya sudah mempunyai semacam ini S nya besar dan php besar tutorial besar semua dan umpamanya ada komentar mungkin ada umpatan macam-macam anda bisa membuat disini mungkin umpatan 1 apa umpatan 2 apa umpatan 3 apa dan disini mungkin anda bisa mengganti terima kasih mengganti apa mengganti apa jadi nanti setiap ada orang yang menghentikan sesuatu dengan kata atau susunan karakter tertentu tertentu di halaman komentar langsung diganti dengan kata yang sudah anda buat di fungsi ini oke sekian tutorial tentang string replace dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam